Hai perbedaan dari TV analog dan digital apakah TV kalian sudah digital atau belum ya berkata jumpa lagi channel gua Nanda sudah ini hari ini kita bakal sharing lagi ya tentang barang elektronik ya tentang TV analog dan digital jadi ya kita bakal jawab dari serat salah satu subscriber kita bertanya Bang perbedaan dari TV analog dan digital Nah di sini kita bakal sharing enggak panjang panjang simpel banget ya pokoknya bedain TV analog dan TV digital Nah jadi gue bakal share simpel ke kalian perbedaan TV analog dan TV digital jadi enggak bisa dilihat dari luarnya saja ya guys ya Nah jadi di sini kalian bisa lihat langsung dari intinya Nah di sini untuk jenis-jenis TV pasti kalian semua ada ya TV di rumah kalian punya kayak TV tabung TV plasma TV LCD TV LED nah jadi TV tabung itu ada juga ya yang udah digital TV ya gitu ya bisa sebut kita itu Semi tabung ya teman-teman ya Nah memang mas rata-rata sih untuk TV tabung itu masih analog ya Widi dan untuk plasma juga itu ada yang analog ada yang digital dan LCD juga ada yang analog dan digital yang terakhir mungkin LED ya yang untuk era sekarang itu ya masih ada yang analog dan digital ya Widi dan kita bakal langsung ke videonya ya jangan lupa meninggalkan jejak di video ini like comment dan subscribe dan pengen tahu kalian nonton video ini dari mana aja apakah video ini bisa pilih Indonesia bahkan dunia kali sih kolom komentar kalian berasal dari mana dan langsung kita video cus iya perbedaan TV digital dan analog ya pertama-tama ini bisa dilihat dari sinyal yang digunakan TV analog tuh hanya bisa menerima sinyal antena UHF ya ya teman-teman ya jadi kalau untuk kalian yang belum tahu nanti kita bakal sharing lagi yang untuk huyed ya maka dari itu mudah mengalami gangguan seperti noise ya atau distrosi atau bisa kita lihat tuh kayak ada semutnya itu bakal mengganggu banget ya untuk saat kita menonton ya sedangkan untuk TV digital itu teman-teman ya itu sudah bisa memproses sinyal-sinyal digital dan analog Widi jadi ada dua ya teman-teman ya dua-duanya itu ada UHF dan DVB-T2 untuk siaran TV digital itu ah dia minim gangguan gangguan dia yang bakal mengganggu kita saat kita menonton teman-teman ya jadi memang untuk kualitas gambar DVT2 itu gambar digital itu lebih oke lebih jelas lebih jernih dan suaranya beda banget dari analog TV Nah jadi untuk mungkin dari kesimpulan dari siaran itu siaran TV nya teman-teman ya dari sinyal analog dan digital perbedaannya di situ ya kan dari TV digital dan analog nah pertanyaannya biasanya sudah banyak sih ya untuk tanya di kolom komentar kayak gua kemarin TV kita antena ya ya antena itu pertanyaannya ada nggak sih Bang keibarannya gangguan sinyal digital pastinya ada guys ya kan kita kata sinyal digital mengalami gangguan itu hilang belas ya kalau ada yang hilang belas ada yang kayak aset macet gitu kayak ada pelangi-pelanginya gitu ya cuman dia nggak ada semutnya sama sekali gitu ya Nah yang bisa ganggu tuh sebutnya biasanya bermasalah dari antenanya guys ya kalian bisa memilih hantai yang terbaik ya untuk TV kalian oke dan cuman bagusnya TV digital itu ya teman-teman ya itu gambarnya nggak ada semutnya sama sekali ya oke jadi siarannya teman-teman ya ingat ya siaran itu berbeda analog dan digital TV Nah kita next nah yang kedua untuk perbedaan TV analog dan digital itu dari program siaran TV ataupun tunernya ya temen-temen ya kalian bisa cek langsung ya sekarang mungkin nanti apa ataupun habis nonton video kali ini ya Apakah TV kalian sudah digital atau belum ya Nah jadi disini kalian bisa buka di pengaturan program siaran disitu ada sinyal digital berarti TV kalian sudah support digital tapi kalau disitu masih analog ataupun ya masih bisa yang biasa gitu ya berarti kalian TV masih analog ya kan memang dari pengecekan dari program si siaran TV nya itu udah pasti banget gitu menentukan TV kalian analog ataupun kamu digital TV nah oke nah mungkin ada yang bertanya ya kan ya di kolom komentar kemarin sih gua baca nah pertanyaannya kalau TV saya masih TV analog gimana Mas apa bisa menangkap siaran digital pakai antena digital nah ini pertanyaan mungkin banyak orang tanya ya teman-teman ya cuman menurut gua itu nggak bisa banget teman-teman tetap TV analog itu kalian perlu lagi alat tambahannya ya kan sering ya kan sudah di-share di iklan dimana-mana pakai set of box si teman-teman ataupun STB nah pertanyaannya lagi ada ya nanya lagi coba gila jadi kata ibaratnya dia bilang gini sudah pakai STB kata dibilangkan terus apa nggak usah lagi pakai antena nah ini novelnya gimana pakai antena apa enggak kalau menurut gua sih ya itu tetap guys ya kan pakai antena ya buat bapak atau ibunya walaupun kalian sudah beli STB tetap kalian harus pakai antena jadi ya siaran digital tuh perlu frekuensi gitu loh kan bener gak sih jadi pada intinya di bagian TV digital dan halal TV itu perbedaannya dari tunar dan program siaran TV nya untuk mengetahui TV kalian sudah digital atau analog nah keren banget kan nah ya mungkin yang terakhir ya dan gua bakal enggak panjang-panjang sih cuma bacain komentar kalian ya ya semoga bermanfaatnya yang terakhir teman-teman untuk Smart TV ataupun Android TV itu sudah digital sama untuk di era sekarang ya yang gua pahami ya kan itu bisa menangkap sinyal analog dan digital TV ataupun sinyal UAF atau dan DVB-T2 nah jadi jangan kalian enggak perlu khawatir lagi juga aman oke nah jadi untuk gua sharing dengan kalian sedikit tips jika kalian mau beli TV digital kalian bisa share dari pihak toko jadi kalian berada di rumah ke toko ya langsung kalian tanya dari orang tokonya ataupun sales di tempat jadi mau cari TV digital nanti di mungkin disarin mereka ya kan bahkan dapat yang terbaik gitu ya cuman menurut gua untuk rata di era sekarang sekarang ya untuk luar TV terbaru itu pada digital semua ya mungkin ada beberapa TV masih analog itu biasanya TV tipe lama yang masih diperjual belikan dengan nah itu masih mungkin ya kan cuman kita kan enggak tahu setiap brand mungkin punya emisi tersendiri gitu ya nah daya analog ada digital siapa kalian mau yang analog aja kamu digital ya oke itu aja apa intinya perbedaannya gue ingetin lagi ya dari program TV dan tunernya dan syaranya oke dan itu saja bisa saya sampaikan semoga videonya ke teman-teman untuk kalian dan see you